Ada stiker Prabowo Gibran di beras bulog, pihak bulog hingga bapanas buka suara. Pihak perusahaan umum, perum, badan urusan logistik, bulog, buka suara menanggapi adanya foto beras bulog yang berstempel stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diketahui, foto beras bulog berstiker Prabowo Gibran beredar di media sosial X, dulu Twitter. Beras kemasan 5 kg tersebut merupakan cadangan beras pemerintah CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Direktur utama perum bulog, Bayu Krishnamurti menyebut, pihaknya tidak pernah menempelkan atribut apapun selain label badan pangan nasional dan bulog di kemasan beras. Dari bulog tidak ada atribut apapun, ujarnya saat dihubungi kompas.com, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Menurut Bayu, beras SPHP tersebut sangat mudah diperoleh karena dalam pendistribusiannya perum bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern. Hal itu dilakukan agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut. Sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Setelah beras dibeli oleh masyarakat, bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti kita tidak ada membuat atribut apapun, jelasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya sudah bertugas sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk menunjuk perum bulog sebagai penyalur beras SPHP. Pada saat penyaluran, dia memastikan tak ada satupun logo yang ditempelkan dalam kemasaan selain logo badan pangan nasional dan bulog. Tidak ada logo lain selain logo kita sama bulog. Itu biar tahu berasnya punya kita, katanya.